Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sudah Yesus memisahkan dia dari banyak orang sehingga mereka sendirian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata, Evvata artinya terbukalah. Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka makin luas. Mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terbujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih kita kembali lagi memasuki bulan September. Dan bulan September seperti yang kita tahu adalah bulan kitab suci nasional. Dan seperti biasa pada bulan ini dalam homili-homili saya saya akan memberikan sedikit kuis kitab suci. Kata kese kitab suci berhadiah. Hadiahnya apa? Sudah tahu? Iya. Hadiahnya apa bu? Iya. Pisang. Pisangnya tapi berbeda. Kenapa? Karena ada tanda tangan romobayunya. Oke pertanyaannya mudah. Kenapa bulan September ini yang dipilih sebagai bulan kitab suci nasional? Kenapa enggak bulan-bulan yang lain? Enggak bulan Mei, enggak bulan Oktober ya. Kenapa bulan September? Bulan Mei sudah bulan Maria. Bulan Oktober sudah bulan Rosario. Jadi yang kosong tinggal September romob. Ya enggak juga sih. Jawabannya karena pada bulan ini gereja memperingati seorang tokoh penting. Namanya Santo Heronimus. Ada yang tahu tanggal berapa gereja merayakan Santo Heronimus? Pisang tiga? Iya. Tanggal 30 September. Hari terakhir pada bulan September. Romo siapa Santo Heronimus itu? Santo Heronimus ini adalah satu tokoh penting Bapak gereja. Tahun 400-an yang menjadi seorang ahli kitab suci. Dan kontribusi besarnya adalah dia menerjemahkan kitab suci dari bahasa aslinya. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani menjadi bahasa Latin. Mungkin pernah dengar kitab suci versi Fulgata. Bahasa Fulgata ini artinya versi Latin. Dan ini versi otoritas yang dipakai bahkan sampai sekarang. Gereja Katolik sekarang khusus gereja Katolik Roma itu memakai Fulgata. Kalau pakai liturgi Romaminya, liturgi Latinnya. Dan Santo Heronimus ini terkenal dengan kata-katanya ya. Ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Terjemahannya apa? Ada yang tahu? Ketidaktahuan akan kitab suci itu adalah ketidaktahuan terhadap Yesus sendiri. Kenapa? Karena kitab suci itu berbicara tentang Yesus. Baik perjanjian lama maupun yang baru. Makanya dia menjadi pelindung dari semua orang yang penggiat. Dan yang belajar kitab suci. Santo Heronimus. Itu kurang lebih ya kenapa kok bulan September. Walaupun ada alasan-alasan lain. Dan pada bulan September ini tentunya tidak hanya dipajang kitab sucinya. Ini bagus, besar, estetik. Tapi kalau hanya dipajang ya tidak ada gunanya. Teman-teman baca juga ya. Setidaknya satu bulan ini satu buku kitab suci. Satu buku di kitab suci bisa dibaca dan diselesaikan. Satu saja. Sudah prestasi. Karena di dalam kitab suci kita ada berapa buku? Ayo. Ada yang tahu? Totalnya berapa? 70? 74? Salah ya. 73? Perjanjian baru berapa? 20? 27? Nah tinggal dikurangi aja perjanjian lamanya berapa. Dari sekian banyak buku. Setidaknya satu saja kita baca. Caran saya ya Markus. Kenapa? Karena tahun ini tahun liturgi B. Tahunnya Markus. Selain itu kita juga bisa aktif mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan kita. Di paroki kita ya. Seperti mungkin ada renungan bersama tentang kitab suci. Ya ada studi bersama kitab suci. Kita aktif ikuti. Dan tentunya jangan lupa untuk mengikuti Bible study-nya Romo Bayu. Setiap hari apa bu? Setiap hari Sabtu. Youtube channelnya Romo Bayu. Bayu Ruseno. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke kita kembali ke Injil ya. Hari ini Tuhan Yesus melakukan penyembuhan yang luar biasa. Dan cara penyembuhannya ini bisa disebut sebagai anti mainstream. Tidak biasa. Kenapa biasanya Tuhan Yesus kalau menyembuhkan cukup disentuh. Sembuh ya. Kadang-kadang penyembuhan jarak jauh. Cukup dengan kata-katanya tau-tau sembuh ya. Tetapi hari ini kita mendengarkan bagaimana penyembuhannya ini dilakukan dengan cara yang cukup unik. Pertama dibawa ke tempat yang agak jauh. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut. Orang ini memang mengalami cacat di bagian telinganya. Makanya dia tidak bisa mendengar. Seolah-olah Tuhan sedang membuka jalan di situ. Yang tersumbat dibuka. Kemudian yang lebih mencengangkan lagi. Dia meludah. Dan dirabah lidah orang tersebut. Karena dia tidak bisa berbicara. Berbicaranya susah. Makanya disebut gagap. Jadi implikasinya Tuhan Yesus ini meludahi tangannya sendiri. Dan kemudian dimasukkan ke lidah orang tersebut. Ya menjijikan sih ya. Ada yang mau coba ke Romo Bayu. Romo tolong sembuhkan saya ya. Saya ludahi dulu tangan saya. Tidak ada yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Bahkan ludahnya pun sekalipun ya. Itu menyembuhkan. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus tahu lidahnya ini kaku. Tidak fleksibel, keras, perlu dilenturkan. Dengan jarinya dan ludahnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata apa? Evata. Bahasa Aram ini ya. Bahasanya Tuhan Yesus artinya terbukalah. Dan sungguh apa yang tertutup? Yang seharusnya terbuka menjadi terbuka. Luar biasa. Jadi Tuhan ini seperti menunjukkan dia tahu persis dimana yang butuh sentuhan. Tahu persis dimana yang butuh kasih Tuhan. Kalau kita lihat kondisi orang yang memiliki cacat ini. Kondisinya memang ya mengenaskan. Karena memang kalau tidak bisa dengar tunarungu. Apalagi sejak kecil itu pasti tidak bisa berbicara. Plus ada sesuatu yang cacat di mulutnya sehingga dia tidak berbicara dengan lancar. Tapi yang lebih mengenaskan adalah orang-orang cacat pada zaman ini. Itu adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Mereka dipinggirkan. Mereka dibuang, dikucilkan. Seperti sampah. Jadi kita bisa bayangkan penderitaannya sudah ada cacat. Masih dikena stigma. Masih dikucilkan. Bertumpuk-tumpuk penderitaannya. Jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan Yesus sebenarnya bukan hanya penyembuhan. Tapi dia menyentuh orang ini. Dia menerima orang ini. Dia mengasihi orang yang tidak pernah merasakan kasih. Dan itu adalah muzizat yang lebih dasyat. Yang lebih dasyat lagi mau tahu apa yang terjadi? Bahwa muzizat Yesus ini terus terjadi sampai sekarang. Memang benar ya Romo Bayu dan mungkin dari banyak dari kita tidak punya muzizat atau punya karunia penyembuhan. Saya sering mendoakan orang. Dia tidak sembuh-sembuh. Tidak tahu kenapa. Ya mungkin karena saya tidak punya karunia itu. Tapi walaupun saya tidak punya karunia muzizat penyembuhan. Saya dan teman-teman sekalian punya muzizat kasih. Bisa melakukan muzizat kasih sayang. Dan ini yang kita teruskan sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat cerita di kitab suci ya. Kisah-kisah kitab suci tentang gereja perdana. Sebagai contoh kisah para rasul bab enam. Ini tentang para rasul yang menunjuk tujuh orang apa? Tujuh orang diakon. Diakon itu artinya apa? Pelayan. Dan mereka melayani orang-orang miskin. Dan juga janda-janda miskin. Jadi bagaimana gereja perdana ini memang concernnya sama orang-orang miskin. Sama orang-orang yang dipinggirkan. Orang-orang yang tidak diurus oleh orang lain. Dan kemudian ada cerita menarik juga dari Santo Laurentius. Santo Laurentius ini seorang diakon dari kota Roma. Dia hidup sekitar tahun 250-an. Dan pada waktu itu kekaisaran Roma masih bengis-bengisnya. Mempersekusi gereja. Suatu hari dia ditangkap. Oh kamu seorang diakon gereja katolik. Kalau kamu pengen selamat. Kamu serahkan harta gereja. Kepada kami. Karena orang-orang pasukan-pasukan yang menangkap Laurentius ini tahu. Bahwa Laurentius diakon mengurus harta benda gereja. Dan Laurentius bilang apa? Beri saya tiga hari. Oke. Dan tiga hari kemudian dia kembali. Tapi yang dibawa bukan emas berlian. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah orang-orang miskin. Yang dibawa adalah anak-anak yatim piatu. Yang dibawa adalah orang-orang yang menyandang cacat. Dia bilang apa? Inilah harta gereja. Dan ini menunjukkan bahwa gereja memang pada dasarnya menjadi perpanjangan muzizat Tuhan Yesus. Yang tidak lagi mengucilkan orang-orang yang tersingkir dan miskin. Sistem-sistem yang kita miliki sekarang. Sistem-sistem sosial. Seperti rumah sakit. Rumah untuk anak yatim piatu. Rumah jompo. Rumah untuk orang-orang yang tidak memiliki rumah. Tuna Wisma. Untuk merawat orang-orang yang memiliki disabilitas. Difabel. Ini mulainya dari gereja katolik. Dan yang menarik juga adalah contoh paling konkret sekarang adalah Santa Bunda Teresa Kalkuta. Hidupnya tidak ada muzizat. Tapi kenapa dia bisa jadi santa? Karena dia menjadi perpanjangan muzizat kasih Yesus. Waktu dia di Kalkukuta, di India, itu banyak orang-orang miskin yang sekarat dan mati di jalanan seperti binatang. Dan lalu apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa dan suster-susternya? Dia mengubah sebuah rumah. Kemudian yang orang-orang sekarat di pinggir jalan ini dibawa ke rumah tersebut. Dimandikan. Diberi makan. Diberi obat kalau ada. Sehingga mereka bisa meninggal dengan martabat sebagai seorang manusia. Dengan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai citra Allah. Ini yang dilakukan Bunda Teresa. Jadi kita bisa melihat betapa kita semua bisa menjadi perpanjangan muzizat Kristus. Makanya kadang-kadang saya sedih ya. Karena kadang-kadang saya mendengar ada yang bilang kalau ada seorang keluarga kebetulan anaknya juga penyandang disabilitas. Ada yang bilang, wah ini dikutuk Tuhan. Tidak. Tidak seperti itu. Dan menurut saya salah satu kontribusi terbesar dari perpanjangan kasih Kristus ini adalah bagaimana sekarang kita melihat kaum defable. Kaum penyandang disabilitas. Dulu kita menyebut mereka si cacat lah, si buta lah, si bisu lah, si dungu lah. Sekarang sudah berubah. Kita memanggil mereka sebagai saudara-saudari kita yang menyandang cacat atau defable. Karena fokusnya bukan lagi cacatnya, tetapi manusianya. Walaupun mereka ada kekurangan, mereka tetap citra Allah. Walaupun mereka ada cacat, mereka adalah putra dan putri Allah. Sama seperti kita. Oleh karena itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak dari kita yang sampai sekarang bekerja keras untuk orang-orang yang saudara-saudari kita yang miskin, yang kurang mampu. Dengan hal-hal kecil, apalagi di masa pandemi ini. Kita terus saling membantu. Dan ini yang membuat kita bisa kuat dan lolos dari masa ujian dan cobaan di masa pandemi ini. Secara khusus juga terima kasih bagi teman-teman yang menghabiskan waktu sumber daya untuk merawat anak-anak yatim piatu, merawat bayi-bayi yang dibuang. Bagi mereka yang belajar bahasa isyarat untuk memperkenalkan kabar baik kepada orang-orang yang tidak dapat mendengar. Dan tentunya kepada kita semua yang terus menjadi perpanjangan muzizat kasih Kristus di dunia. Amin.